Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Adam Hafiki apa kabar teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan resikinya bagi yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan dikiri kesembuhan amin ya robbal alami oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat CPT dan pesticida alami dari limbah-limbah keluarga ini sangat efektif murah dan ramah lingkungan tentunya oke teman-teman kita siapkan bahan-bahannya yang pertama hanya satu bahan kulit bawang merah dan kulit bawang putih teman-teman ini akan kita jadikan CPT set pengatur tumbuh dan juga sekaligus kita gunakan sebagai pesticida untuk menjaga tanaman kita dari hama-hama setidaknya kita lakukan rutin semprot seminggu sekali insya Allah tanaman kita akan jauh dari serangan hama oke kita siapkan botol bekas mineral seperti ini dan kita hanya tinggal memasukkan kulit dari bawang merah dan bawang putih ini teman-teman kita masukkan kita masukkan hingga kurang lebih setengah atau tiga perempat bagian selain ini ramah lingkungan ini juga sangat murah karena kita tanpa biaya teman-teman hanya mengumpulkan limbah-limbah rumah tangga seperti ini dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat CPT dan pesticida ini tinggal kita isi air seperti ini kita tutup rapat dan kita taruh di tempat yang terduh bisa kita kocok-kocok dulu biar tercampur kita taruh di tempat yang terduh kurang lebih dua tiga hari sudah bisa kita aplikasikan oke teman-teman ini yang sudah hasil dari tiga hari kemarin ini sudah bisa kita aplikasikan ini sudah empuk gasnya sudah tidak keluar berarti sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita khususnya tanaman-tanaman organik teman-teman karena ini sangat bagus dan tidak mengandung kimia jadi sangat aman buat kita konsumsi buah ataupun sayuran sayuran-sayuran yang kita tanam oke teman-teman ini sudah kita siapkan air bersih kurang lebih dua liter dan ini air dari rendaman kulit bawang merah dan bawang putih akan kita masukkan ke dalam air sebanyak dua liter dengan campuran kurang lebih lima puluh mililiter lima puluh mililiter untuk dua liter air kita siapkan saringan biar nanti spraynya lancar tidak tersumbat untuk memudahkan memasukkan airnya kita pakai corong teman-teman kita kira-kira setengah gelas air kecil teman-teman lima puluh mililiter saja ini rutin kita lakukan seminggu sekali insyaallah tanaman kita akan jauh dari serangan hama teman-teman dan ini sangat efisien sangat ramah lingkungan sangat murah hanya menggunakan limbah-limbah keluarga teman-teman ini ampasnya bisa kita taburkan ke media sebagai pupuk padat teman-teman dan juga kalau mau buat fungsi sebagai CPT seterang pengatur tumbuh bisa dengan cara dikocor teman-teman satu liter satu liter air bawang ini bisa kita campurkan ke 10 liter air lalu kita kocorkan ke tanaman-tanaman kita ini sangat efektif untuk merangsang pertumbuhan akar sehingga tanaman kita menjadi sumbur oke sebelum kita spray sebagai pesticida ini kita kocok terlebih dahulu biar tersampur lalu tinggal kita lakukan semprot ke tanaman-tanaman kita yang jelas tanaman organik akan jadi sehat nanti buahnya ketika kita konsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia pupuknya pupuk kandang dan pesticidanya pun menabati jadi ini sangat aman dan sangat murah tanpa biaya hanya tinggal kemauan kita untuk membuatnya oke teman-teman tutorialnya cara membuat dan mengaplikasikan pesticida nabati dari air bawang merah semoga bermanfaat terima kasih atas dukungan dan kunjungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih